Tidak boleh banyak-banyak ya guys, kata netizen, cabai mahal Enak ya Enak Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Sparrow Akulumak Jadi malam ini aku masih di kota Serang Mau makan salah satu rekomendasi dari followersku di Instagram Katanya, kak cobain dong namanya bubur setan di pasar lama Serang Nah tempatnya ada di belakang sana Penasaran banget bubur setan itu maksudnya apa? Apa banyak hantunya? Yaudah deh kalau gitu check it out Tepunya, habis, habis Tepunya, habis, habis Tepunya, habis Oke guys, makanannya udah ada di depanku Jadi ini aku pesen seporsi bubur setan yang paling lengkap Harganya Rp30.000 Nah ini tuh udah dapet ada potongan ati ampel lah Terus ada potongan ayam, cakwe, emping Dan apalagi ya, kayaknya itu doang deh Terus uniknya di bubur setan ini dia tuh gak pake kuah kaldu Jadi bener-bener begini aja gak pake kuah Tapi buburnya katanya udah berkaldu guys Jadi udah gurih Dan kalau gak spesial harganya Rp25.000 Yaudah deh, gak pake lama Sebelum makan berdoa dulu ya Amin, mari makan Nah ini dia, seporsi Lihat deh ini buburnya kental banget Tuh, panas Ini aku makan Tuh, panas, panas Ini aku makan originalnya dulu ya guys Aku tuh tim bubur di adok sebenernya Tapi karena belum dikasih sambal Makannya gini dulu Makan Buburnya bener gurih Gak pake kuah kuning aja udah enak Terus nih satu suapan bubur tuh Udah ada ayam, emping Terus ada potongan bawang goreng Jadi di mulut tuh kayak lauknya banyak banget juga Buburnya aja Ini tuh mirip kayak bubur Chinese ya guys Biasanya bubur Chinese tuh jarang pake kaldu Tapi ini Bukan bubur Chinese Dan ini toppingnya doang banyak banget Kita pakein sambal Nah ini dia sambal Bubur ayam di bubur setan Ini aku mau pakein ke atas bubur Gak boleh banyak-banyak ya guys Kata netizen Cabai mahal Jadi ini 4 sendok Terus biar makin gurih Pakein lada Sama sedikit kecap Oh mantap Nah udah di Terancik gini Aku tuh Pinginnya di Aduk guys Aku tim aduk Pas banget nih dari kemarin Aku ngidam banget Mau bubur ayam Terus Mau bubur ayam yang enak tuh Rasanya seneng banget Makan Sambalnya gak terlalu pedes Tapi pas dipandukan sama bubur ayamnya Ngeliat Udah sama hati ampela Suapan besar Enak ya Emang sih untuk segi harga 30 ribu Kayak mahal banget Tapi worth it sih Soalnya Laku juga banyak Ini buburnya walaupun udah lama juga Gak cepet cair guys Masih kental Potongan hati ampelannya juga gede-gede guys Oh liat buburnya masih kental kan Nah kalau kalian wondering Kenapa namanya bubur setan Jadi tadi tanya bapaknya Karena dia bukannya malem Terus Lokasinya tuh dulu Suka pindah-pindah guys Jadi kayak setan Suka pindah Nemplok kemana-mana Nah Kalau yang ini tuh Lokasinya ada di Pasar Lama Serang Ya bener Ini tuh bubur pertama Yang namanya bubur setan Walaupun yang lain ada lagi Tapi ini katanya yang paling pertama Kata ini bubur Buka dari tahun 1963 Jadi udah cukup lama Dan legend Sikmat banget Ini ya Aku makan cuman Bubur putihnya aja ya Udah ada rasa asin Dan gurih Kalian kalau Lagi sakit Makan buburnya dong aja Kayaknya udah ada rasa Terus uniknya lagi Di bubur setan ini Dia gak pake Kelupuk Jadi pengganti kelupuknya Dia pake Pink Ini gak ditek-ditek Terakhir Sedang banget Habis Habis Nih, habis Bang, ini namanya bubur setan, kenapa namanya setan? Dulunya suka pindah-pindah jualannya Dulu kan disini ada bioskop nih Jadi masuk bioskop masih ada kakek saya Ntar orang beres nonton Udah gak ada jualannya pindah di Taman Sari Jadi dikiranya, dikiranya kayak setan gitu ya Pindah-pindah Terus, ini dari tahun berapa? Dari tahun 63 kakek saya Oh dari kakek ya Jadi turun-turun ya Kalau jualan disini dari tahun 97 Ini dimana? Di Gangrendah Di daerah mana? Pasar Lama Serang ya Terus, ini tuh andalannya bedanya dengan bubur lain tuh apa ya? Bubur ya Jadi kalau saya lihat sih tadi gak pake kuah ya? Gak kayak yang lain Buburnya Jadi dimasaknya langsung dari kaldu ayam ini Oh gitu Yaudah deh Tadi saya ini seporsi berapa, A? Satu porsi 25 Kalau pake ati 30 ribu 30 ribu ya? Yaudah, makasih ya A Oke guys, aku udah selesai makan Udah kenyang Jadi ini salah satu destinasi kuliner yang wajib di Coba Namanya bubur setan di Pasar Lama Serang So makasih juga yang udah pada nonton Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Pake Youtube aku At Separo Aku Lemak Dan follow Instagram aku juga At Separo Aku Lemak Sampai jumpa di vlog selanjutnya Dadah